Ya, pemirsa pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumiraka membuat para penjual bingkai atau figura foto banjar orderan tak terkecuali Rina, selaku penjual bingkai di toko kiosu Makalam yang berada di perempatan Jumpatan Makalam, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi. Rina mengaku sejak sebulan yang lalu, toko figuranya sudah mulai banyak penjualan untuk foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran. Figura yang dijual juga memiliki variasi harga, berkisar Rp50.000 hingga Rp150.000 pada ukuran 20 x 30 cm, sedangkan untuk ukuran 40 x 50 cm dibanderol dengan harga Rp300.000 hingga Rp350.000, tergantung pada kualitas produk. Satu paket figura terdiri dari foto Presiden, foto Wakil Presiden, dan foto Lampang Negara Garuda Pancasila. Ia menambahkan pembelinya bervariasi, dimulai dari sekolah hingga kantoran. Pembelian pun dari kota hingga luar kota. Untuk figura dan foto yang paling laris adalah figura berbahan kayu. Di samping harganya terjangkau, modelnya pun tidak ketinggalan. Sementara itu, Irman, pedagang figura dan foto Presiden Wakil Presiden mengatakan, sejak satu bulan terakhir, foto Presiden dan Wakil Presiden sudah banyak yang order. Di samping menjual paket figura dan foto, ia juga menjual foto saja. Ia menambahkan, biasanya setelah pelantikan ini, peningkatan penjualan semakin banyak, karena Presiden dan Wakil Presiden sudah resmi dilantik. Dengan pelantikan, apa namanya, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, yaitu penjualan foto Presiden dan Wakil Presiden ada peningkatan lagi? Untuk penjualan foto Presiden sama bingkainya, Alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan sekitar 50-70%. Itu tren pembeliannya dari mulai sejak kapan, Bu? Kalau pembelian saya sudah mulai jual, sebulan yang lalu sudah mulai jual. Sudah mulai rame juga pembeliannya, Bu? Insya Allah, sudah mulai, Alhamdulillah. Kalau yang paling banyak dicari, yang modal apa, Bu? Kalau sekarang yang paling banyak dicari itu mulai-mulai bingkai yang biasa. Yang dari kayu, Bu, ya? Iya, dari kayu. Kalau harganya terjangkau. Yang paling banyak dicari apa, Bu? Misalnya dari sekolah atau dari kantor, Bu? Sama, tapi kalau paling banyak dari sekolah-sekolah. Ada penjualan ke luar kota juga, Bu? Ada. Luar kota kita masih tiram juga, ada. Oh, via online, Bu, ya, belanjanya? Iya. Yang paling mahal berapa, Bu, harganya, Bu? Kalau paling mahal ada sekitar harga 350-an ada. Dari 300 ada juga, macam-macam. Dari les bingkai, tergantung bingkainya, Bang. Kita jual yang paling murah ke yang mahal berapa, Bu? Kalau paling murah, dari sekitar 50 satu setnya. Satu set? Iya. Itu satu set, dua foto presiden dan wakil, dan? Sama Garuda. Jadi kita jual bingkai juga, Bang, ya? Bingkai foto jadi jual, Bang. Yang foto jadi jual. Iya, Bang. Untuk penjualan foto presiden terpilih, sudah mulai peningkatan, Bang, ya? Sudah mulai, dah dikit, Bang. Sejak kapan itu, Bang, mulainya, Bang? Sekitar sebulan yang lewat. Itu yang beli rata-rata banyak dari mana, Bang? Itu rata-rata sekolah dan kantor, Bang. Ada pembelian dari luar kota juga, Bang? Luar kota, maksudnya yang kekotten ada juga, Bang. Ada juga, ya? Itu yang kita jual berapa, Bang? Dari mulai berapa sampai harga berapa, Bang, paling mahal? Itu jual, kalau perset itu presiden, wakil, Garudanya. Kalau yang kurang kecilnya, Rp100.000, Pakai bingkai. Terus yang paling mahal, Bang? Yang paling mahal, yang besar, ya, Bang. Yang ini ada dua bingkai. Bingkai itu tergantung bingkai mahalnya, bingkai bagus, yang banyak bagus. Kering Rp200.000. Tapi memang sudah ada peningkatan, ya, Bang, ya? Dari hari-hari biasanya, ya? Sudah. Mungkin besok, mungkin ada lah. Karena sekarang tadi orang baru dilantikan. Yang paling dicari yang mana, Bang? Yang ukuran berapa, Bang? Yang paling dicari yang banyak, yang kecil, Bang. Yang kecil, ya? Ini, kan ada radio di sini. Oh, itu yang kecil, ya. Herusha Putra, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih.